Intro Orang beriman, kita yakin tidak mungkin ada wabah ini tanpa izin Allah Untuk apa Allah hadirkan wabah ini? Dan apa susahnya Allah mengangkat penyakit ini? Ternyata ditemukan jawabannya kenapa Allah turunkan wabah ini? Ahsanu amala kata Allah Allah ingin melihat siapa diantara kalian yang baik amalnya Maka ketika ada wabah seperti ini, ibaratnya hidangan makanan coto Ambil mako, mau kau ambil kiparunya saja Mau ambil dagingnya, mau ambil yang tidak ada buahnya juga boleh Silahkan Maka Allah hadirkan wabah ini, hibni mengambil bagian itu Bagian apa? Vaksin, ngajak orang vaksin Ustaz ambil bagian apa? Menyadarkan masyarakat, dakwah untuk memberikan optimisme dalam hidup Para pengusaha hadirkan, saatnya untuk berbagi Selama ini anda untung di Indonesia, berbagilah saat ini Maka kalau kita tidak punya uang, bantu dengan tenaga Tidak bisa bantu dengan tenaga, bantu dengan pemikiran Tidak bisa bantu dengan pemikiran, bantu dengan kekuasaan Tidak bisa bantu dengan kekuasaan, diam kau di medsos, jangan membuli Tidak juga bisa dengan itu, paling tidak jangkau korupsi uang bantuan Inilah wujud semua kita kerjasama Saya baik ibadah Tiap malam saya tahajud Senin kamis saya puasa Tapi saya hidup sembrono Saya tidak peduli orang sehat atau sakit Sesungguhnya saya bukan orang baik Karena Nabi katakan Hairun nas an fa'ahum li nas Sebaik-baik manusia diantara kalian Yang paling banyak manfaatnya buat orang lain Hibni membuktikan Kehadirannya bukan cuma jadi pengusaha muda gagah-gagahan Bukan sekadar urus hibur-hiburan saja Tapi peduli kemunusiaan dengan hadir di tempat ini Dan Alhamdulillah dipasilitasi dengan tempat yang mewah Yang saya hormati para pengurus BPP Hibni yang berhadir Ada Sekjen, Bagas, ada Pendung Indah Ada para ketua bidang Habis itu ada para pengurus BPP yang berhadir semuanya Sutra, Ketum Suci dan Ketum Ekin Dan para pengurus BPP yang lainnya yang berhadir Ada Dina dan lainnya Dan yang saya hormati dan saya banggakan Pengurus BPD Hibni Sosa Ketum Rahmat, Aslan dan Para pengurus BPD yang lain dan BPC Dan juga Ketua Panikia yang berhadir Dan terkhusus yang saya hormati Al-Mukaram, Ustaz BPP Hibni Kita sudah keliling beberapa dari provinsi-provinsi Kemarin kita mengadakan di DKI Habis itu mengadakan lagi di Jawa Timur Habis itu nanti lanjut di Banten dan Solo Dan Alhamdulillah kita mendapat undangan dari Ketum BPD Hibni Sosa Bang Rahmat Dimana akan mengadakan vaksin juga hari ini Dan terus sampai besok Mudah-mudahan vaksin ini bisa berlanjut Untuk yang nanti yang kedua kalinya Dan juga bukan hanya di Sosa Tapi untuk BPD Hibni seluruh Indonesia Ikut membantu pemerintah Karena tidak mungkin terbangun imunitas Khususnya masyarakat Indonesia Apabila vaksin ini tidak dijenjot Inilah saatnya khususnya para pengusaha-pengusaha muda Yang tergabung di organisasi Hibni Bergabung membantu pemerintah Bagaimana caranya masyarakat sadar untuk bervaksin Biar imun atau vaksin COVID-19 Bisa betul-betul terkontrol Karena vaksin masyarakat Indonesia Betul-betul sudah tinggi Ini berbagai kabupaten dan berbagai provinsi Sudah menggalakkan bagaimana memvaksin Karena setelah PPKM darurat atau lepot 4 Yang hampir terjadi di 6 provinsi Jawa dan Bali Sekarang lari ke daerah-daerah Sehingga kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati